PEMBICARA 1 Para siswa terpaksa mengikuti pelajaran di depan teras gedung Menurut Syawful Anam, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Dua Darungan Pihak sekolah sudah berkali-kali mengusulkan adanya rehab maupun bangunan gedung yang baru pada tahun 2016 yang lalu Akan tetapi usahanya hingga kini belum mendapat jawaban maupun realisasi dari dinas terkait hingga gedung tersebut roboh Ya, sesuai prosedur Pak, mengajukan perposan dan lain-lain Sudah berapa kali Pak? Yang saya ingat itu 4 kali Apakah pernah Pak dinas terkait meninjau sekolah Bapak? Belum, belum pernah Harapan Bapak apa Pak? Ya, segera Pak, segera kasih anak-anak yang belajar ini Dari Tanggul Bambang Sugiarto Jember 1 TV melaporkan